Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa selamat hari minggu selamat berakhir pekan Kita berjumpa kembali di Lintas Bandung Sepekan minggu ini edisi 25 September 2022 Seperti biasa sejumlah informasi dan ragam peristiwa menarik Yang terjadi di seputaran Kota Banjarmasin dan sekitarnya selama satu minggu terakhir Telah kami rangkum dan akan kami hadirkan kehadapan Anda Baik pemirsa minggu ini bersama saya Lina Astalina Kita ikuti Lintas Bandung Sepekan selengkapnya Mengali kebersamaan kita dalam Lintas Bandung Sepekan minggu ini pemirsa Jalan yang digadang-gadang dapat menjadi jalur alternatif Yang menghubungkan desa peminggir di Kabupaten Hulu Sungai Utara Ke desa Kuripan di Kabupaten Baritakwala Kini pembangunannya terus digenjot Sementara itu Kepala Dinas PMD Parit Pahmansyah menjelaskan Pembuatan jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Karena akan membuka konektivitas beberapa kabupaten Dibukanya jalan ini juga bisa membuka akses ekonomi Baik dari hasil pertanian dan perkebunan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka memantau secara langsung Proses pengerjaan yang digadang-gadang Dapat menjadi jalur alternatif antara desa peminggir di Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan desa Kuripan di Kabupaten Baritakwala Menurut Supian Haka, jalan penghubung ini dapat memangkas banyak waktu Bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara Menuju Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Batola, dan Kota Banjarmasit Proyek pekerjaan jalan penghubung ini terrealisasi berkat kolaborasi Yang baik antara pemerintah provinsi Kalsel dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Serta pemerintah Kabupaten Batola melalui kebijakan anggaran masing-masing Nah kalau kami lihat ini sangat mendukung nantinya jalan ini Untuk kekurungan masyarakat yang ada di sekitar tujuh disa yang ada di Kecamatan Peminggir Nanti kalau ini sudah menyambung ke jalan kelihatan yang ada sawit Nah itu hanya 900 meter sudah kawal mobilisasi Jadi yang dulunya itu diwat Kalau naik mobil misalnya naik kapal dulu menuju Danau Panggang itu sudah 3 jam Danau Panggang menuju Biyongmasin 5 jam berarti 8 jam Kalau ini 6 bus sampai ke jalan diwat nanti Sungai Puting Ya berangnya ke sana itu hanya sekitar 2 jam sudah sampai Nah berarti itu kan pada saat ini bahan 9 pukul kan naik semuanya Nah ini adalah berkat bantuan khususnya kepada Pak Gubernur Kementerian Yang mengalokasikan dana walaupun ini seugianya ini adalah haknya Kabupaten Tapi kolaborasi hibahnya kerjasama Kepala Dinas PMD Farid Fahmansyah menjelaskan pembuatan jalan ini Sangat bermanfaat bagi masyarakat karena akan membuka konektivitas beberapa kabupaten Dibukanya jalan ini juga bisa membuka akses ekonomi baik dari hasil pertanian dan perkebudan Pembangunan jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat disini Karena akan membuka konektivitas beberapa kabupaten Diantaranya adalah HSO, Batola, HSS, Tapin dan juga Banjarmasin Dimana dengan dibukanya jalan masyarakat bisa terbuka akses ekonominya Dan kita harapkan hasil-hasil pertanian, perkebunan itu bisa semakin lancar untuk didistribusikan Ujung-ujungnya Sementara itu camat peminggir ruli Lismana di akhir kegiatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Khususnya kepada Depan Dekalsel yang terus memantau proses pengerjaan Dan harapannya jalan penghubung desa peminggir ini dapat realisasi pada akhir tahun ini Sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga Alhamdulillah sejauh ini perkembangan untuk jalan yang sudah dibangun sudah mulai terlihat Dan kami sangat berharap kalau bisa akhir tahun ini sudah bisa selesai semuanya terrealisasi Agar bisa mempermudah mobilisasi bagi masyarakat yang ada di sekitar Terima kasih Mohail Banjar TV Selanjutnya pemirsa beberapa minggu terakhir ini Harga komunitas karet cenderung terus mengalami penurunan Guna membantu mengurangi pengeluaran pekebun karet Gubernur Kalsel memberikan bantuan Didukung pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat Disamping itu terkait upaya meningkatkan harga karet di pasaran Yang tergantung pada harga ekspor Di Sebuna Kalsel usulkan industri hilirasi berbahan karet Agar daya saing harga bisa meningkat Seperti industri sarung tangan, ban atau alas karpet Harga karet di beberapa daerah di Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan Ini disampaikan kepala dinas perkebunan dan peternakan Suparmi Saat dimintai keterangan mengenai perkembangan harga karet di Banua Menurut Suparmi, pihaknya berusaha meringankan dan mengurangi beban pengeluaran petani Melalui bantuan dari Gubernur Kalimantan Selatan Didukung pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat Ditujukan bagi petani yang tergabung dalam unit pengolahan dan pemasaran karet Ataupun yang belum tergabung Terkait upaya meningkatkan harga karet di pasaran Yang tidak hanya tergantung pada harga ekspor Dinas Perkebunan Peternakan Kalimantan Selatan Mengusulkan industri hilirasi berbahan karet Agar daya saing harga karet bisa meningkat Seperti dalam bentuk industri sarung tangan, ban atau alas karet Jadi kita berpaya untuk mengusulkan adanya industri hilirasi berbahan karet Sesuai dengan apa yang saat ini bisa meningkatkan saing dari karet sendiri Bisa dalam bentuk industri kompon, penarung tangan, ban Dan juga alas karet untuk pengeleraan sapi Alas karet karet dan sesuai dengan yang nanti banyak peluang pasarnya Mengingat sektor ini ada di Dinas Perindustrian Maka Dinas Perkebunan Kalsel mendorong dari subsektor yang menangani Untuk menyiapkan adanya industri hilir karet ini Amat Ramadhani Banjar TV Pemirsa Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Gerak cepat atasi penyakit Tungroh Yang kini terus menyerang tanaman padi petani di Kalimantan Selatan Terutama di wilayah Kabupaten Banjar dan Baritokwala Diketahui lahan pertanian yang kini terserang Tungroh Mencapai 3.500 hektare Dari sebelumnya hanya sekitar 415 hektare Dengan pesebaran paling banyak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Baritokwala Usai menerima laporan masyarakat terkait maraknya wabah hama Tungroh Yang saat ini menyerang sebagian besar tanaman padi para petani Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bergerak cepat mencarikan solusi melalui rapat bersama dengan Denas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan Menurut Wakil Ketua Komisi 2 M. Yanni Helmi Sejauh ini para petani sudah melakukan berbagai upaya Salah satunya melalui penyemprotan dengan pestisida Namun nyatanya upaya itu belum membuahkan hasil Dari pengalaman para petani penyakit Tungroh ini bisa diatasi Hanya dengan membakar lahan tersebut Namun sayangnya jika para petani melakukan hal itu Akan berhadapan dengan hukum lantaran adanya aturan Atau larangan membakar hutan dan lahan Untuk itu di PRD Kalimantan Selatan akan membuat perda Yang mengatur dan melindungi petani untuk membakar lahan dalam kondisi khusus Tetapi untuk membuat perda cukup memakan waktu Sehingga diambil kesepakatan membuat sebuah produk hukum turunan Yang mengakomodir petani dalam membakar lahan Guna memberantas hama Tungroh tersebut Selama ini penyakit Tungroh sudah dilakukan penanganannya Oleh Dinas Pertanian dengan bantuan Kementerian Pertanian Pusat Untuk memberikan obat-obatan pembasmi Tungroh Nah tetapi persoalannya ternyata tidak bisa habis semua Karena yang paling efektif itu adalah dibakar Nah ketika dibakar ini tentu saja bersinggungan dengan perda kita Tentang pembakaran hutan dan lahan Nah inilah yang kita carikan tadi solusinya Sehingga kami berkesepakat bahwa rapat tadi di komisi 2 Dan kawan-kawan di legislat, apa, eksekutif Memutuskan bahwa kita menurunkan in group Nah in group ini nanti berproses di Birohukum Nanti disampaikan ulang lagi mungkin dalam Kalau memang bulan ini bisa selesai Drapnya kita bahas Kita bahas apakah bisa sudah mengakomodir Kepentingan-kepentingan daripada masyarakat petani kita Karena kalau ini tidak diatur Pembakaran lahan sepertanian ini Tujuannya memang untuk membasmi Tungroh Tetapi tidak dilindungi dengan aturan Nanti malah ditetap sama yang berwajib Nah tentu saja BPPD juga pasti Karena tidak terinformasi dan sebagainya Dia akan bombardir itu Akan pendinginan lahan yang sekiranya itu Terjadi kebakaran lahan pertanian kita Diketahui lahan pertanian yang kini terserang Tungroh Mencapai 3.500 hektare Dari sebelumnya hanya sekitar 415 hektare Dengan pesebaran paling banyak di Kabupaten Banjar Dan Kabupaten Baritukwala Buhair Bancar TV Pemirsa PT IM Bandar Masih-Bancar Masih Terus gencar sosialisasi ke masyarakat Terkait kenaikan tarif air ledeng yang sudah berjalan Hal ini untuk memberikan edukasi Agar masyarakat mengetahui kenapa dan untuk apa Tarif air dinaikkan Disamping itu penyesuaian tarif ledeng PT air minum Intan Banjar ternyata turut dikeluhkan Pengurus Masjid Agung Al-Karomah Martapura Pasalnya tagihan yang biasanya berkisar 5 juta rupiah Naik drastis mencapai 15 juta rupiah Meski tarif air bersih sudah mulai dinaikkan Pihak PT air minum atau PT IM Bandar Masih Pada awal bulan tadi PT IM Bandar Masih berencana akan terus melakukan Sosialisasi ke daerah atau wilayah pelosok Bandar Masih Sosialisasi tersebut dilakukan dengan memberikan Keterangan dan edukasi ke masyarakat Kenapa dan untuk apa tarif air dinaikkan Padahal sebelumnya pihak PTM mengaku dan mengklaim Sudah melakukan uji publik dan sempat mengklaim Kenaikan tarif sudah mendapat persetujuan masyarakat Direktur utama PT IM Bandar Masih Yudha Ahmadi Saat berada di DVRD Banjermasin beberapa waktu lalu Menerangkan pihaknya saat ini baru melakukan Sosialisasi di 8 kelurahan Dari 52 kelurahan yang ada di kota Banjermasin Upaya sosialisasi terus dilakukan Agar masyarakat bisa mengetahui dan mendapatkan informasi Sosialisasi juga harus ditingkatkan Nah sekarang ini baru 8 kelurahan saja Yang sudah kita sosialisasikan Itu akan kami paralelkan nanti kita akan coba komunikasikan Untuk bisa melakukan sosialisasi Agar informasi ini betul-betul sampai kepada pelanggan-pelanggan kami Memang kami berjalan terbatas juga Personel kemampuan dan lain sebagainya Sebulan belakangan ini Cuma 8 wilayah saja Wilayah-wilayah yang bisa mewakil itu Nanti akan kita paralelkan lagi Kita akan percepat lagi Agar Informasi ini bisa tersampaikan Sementara itu kenaikan tarif air besi yang dilakukan pihak PTM Banjermasin Sebesar 10% atau sekitar 100 ribu per kubik Murtasiyah Banjar TV Wakil Bedahara Pengurus Masjid Agung Al-Quramah Martapura M. Kaspudin Dibuat terkejut dengan tagihan PTM Intan Banjar Yang mencapai 15 juta rupiah Padahal tagihan rata-rata per bulan masjid terbesar di Kabupaten Banjar ini Berkisar 5 juta rupiah Awalnya dikira terjadi kesalahan perhitungan Karenanya berusaha mendatangi kantor PTM Intan Banjar Untuk menanyakan langsung perihal tagihan tersebut Kaspudin berharap kenaikan tarif ini dapat ditinjau kembali Mengingat tidak hanya masjid yang terbebani Tapi juga masyarakat lainnya Langsung ke kantornya aja Oke siap katanya kata yang loket tuh Langsung hari Sabkunya kan langsung ke PTM Langsung ke situ Terus tanyakan memang ada kenaikan katanya Dari harga tarif 4.000-3.000 sekian Menjadi 9.000 Aduh keturunan kan kaget Kenapa jadi apa Nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu Kan lagi pula naiknya jauh Sampai 200% Jauh Sangat terlalu Jadi harapannya berarti apa nih Pak? Semoga sih kalau bisa Kita kembalikan ke tarif awal lah dulu Pak mengingat masyarakat kan perlu juga Apa nih Untuk keperluan Untuk keperluan masyarakat juga Kasian itu masyarakat yang biasa Yang biasa bayar Ya di bawah lah Sekarang sampai bayar ratusan ribu Apalagi masjid ini untuk pemakaian tidak bisa dibatasi Tidak bisa dibatasi Orang beruduh kan banyak jemaah yang datang Mana bisa kita melarang orang Memakai air Diketahui tarif kelompok 1 Bagi warga berpenghasilan rendah Tempat sosial Rumah ibadah Dan pendidikan Dikenakan tarif 42 ribu rupiah Per 10 ribu liter Atau 10 kubik Kenaikan tarif PTIM Intan Banjar Diberlakukan sejak pemakaian Agustus 2022 Sebagai langkah penyesuaian biaya operasional Ini mengacu pada Permendagri nomor 21 tahun 2020 Tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum Serta keputusan Gubernur Kaso Tentang penetapan besaran tarif Atas dan bawah air minum Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan Ahmad Ramadhani Banjar TV Pemirsa kami akan segera kembali Dengan informasi Tahapan pemilu 2024 mendatang Sudah mulai dilaksanakan Tetaplah bersama kami Dilintas Banuasepekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!